Intro Agak sia-sia ya, waduh pantas betah di rumah tak lagi bekerja Syar ini ternyata dapat 3 miliar rupiah Tiap bulan dari Reino Barat perubahan penampilannya justru banjir jipiran Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kehidupan Syar ini seolah tak pernah lepas dari pengawasan publik Terlebih usai, Syar ini dipersunting pengusaha kaya mentan kekasih Luna Maya, Reino Barat Sebelumnya, Syar ini diketahui aktif memenggung di berbagai acara besar Ia dikenal dengan dandanan rambut khasnya Diketahui bayaran Syar ini untuk sekali menggung pun sangat fantastis Namun sejak menikah dengan Reino Barat, Syar ini lebih banyak di rumah Penampilannya pun berubah drastis dengan hijab yang melingkar di kepalanya Syar ini kini nampak lebih sibuk mengurus rumah dan suaminya Namun meski tak lagi ambil job, Syar ini rupanya mendapat kucuran uang yang sangat fantastis Dari suaminya tersebut Dengan hartanya yang melimpah Syar ini tentu saja bisa melakukan berbagai perawatan mahal Namun perubahan penampilan Syar ini justru banjir jipiran netizen Belansir dari berbagai sumber, Syar ini diketahui menerima uang sebanyak 3 miliar rupiah Setiap bulan dari Reino Barat Usai menikah dengan Reino Barat yang pengusaha tajir Kehidupan Syar ini pun semakin glamor dan juga mewah Netizen beberapa lalu mendadak seroti berubahan drastis para Syar ini Sebelum dan sesudah menikah dengan Reino Barat Hal itu terlihat dari foto jadulnya ketika masih aktif menjadi penyanyi Potret Syar ini itu dibagikan akun Instagram Akun tersebut tampak membagikan kolose foto Syar ini dulu dan sekarang Dalam foto tersebut Syar ini pada zaman dahulu hanya berpenampilan sederhana Syar ini terlihat mengenakan tank top berwarna putih Bahkan istri Reino Barat itu tampak tak mengenakan polesan make up di wajahnya Rambut panjangnya pun dibiarkan terurai dan berantakan Hal itu sangat berbeda sekali dengan Syar ini yang sekarang Wanita yang akrab di sapa inches itu terlihat selalu berpenampilan glamor Dalam foto tersebut Syar ini terlihat mengenakan baju panjang dan celana coklat muda Ia tampak menenteng tas mewah berwarna marun Pada keterangan foto akun itu tampak mengungkapkan bahwa uang bisa merubah segalanya Sontakunggan tersebut langsung dibanjiri komentar dari para netizen Kertas Syar ini yang dikebarkan jalani program bayi tabung Syar ini dikebarkan menjalani program bayi tabung Sang penyanyi tidak membenarkan dan tidak juga membantah rumor tersebut Belum bisa ku jawab nanti kalau sudah marah kesana aku akan share lagi ke kalian Kertas Syar ini di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat Soal ngomongan pun Syar ini kembali memberikan jawaban abu-abu Ia hanya meminta doa kepada masyarakat Doainya ungkap Syar ini seperti diketahui kabar Syar ini melakukan program hamil Berawal dari postingan akun Instagram Satu di antara warga net mengungkapkan bahwa kerabatnya yang berada di rumah sakit menangani Syar ini Min ternyata Syar ini pernah program hamil di Jakarta Yang menangani punakanku di salah satu rumah sakit tulisnya Tiden Di salah satu akun gosip Tapi hasilnya belum menunjukkan kabar baik Sementara itu terkait dirinya di Jakarta saat ini Syar ini mengatakan hanya sedang menjalani beberapa proyek dan liburan Selain menjadi brand ambasador produk lokal Istri Rino Barak ini tengah mempersiapkan lagu baru Sekarang tinggal di Singapura ke Jakarta liburan rekaman beberapa lagu Jadi hanya proyek sebentar di Jakarta beberapa hari jelas Syar ini Tetapi Syar ini belum bisa mengambil jok manggung Sebab belum mendapat izin dari Rino Barak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sering ditulis jadi simpanan Syarini curhat tentang malam pertamanya dengan Rino Barak Tidur dengan suami yang sah rasanya Setelah menikah dengan Rino Barak Syarini akhirnya buka-bukaan tentang malam pertamanya dengan sang kekasih Seperti diketahui hingga kini besar itu seringkali terterpau berita tentang masa lalunya Walaupun ia sudah tak aktif di dunia hiburan Namun belum ada tanggapan yang pasti tentang berita yang beredar Membahas pernikahannya ia ternyata punya cerita menarik Mantap duet Anang Hermansyah itu mengatakan sangat tenang karena akhirnya bisa tidur dengan suami sah Indah sekali karena merasakan pertama kali tidur dengan suami yang sudah sadar lain saja rasanya Dan kita juga hari-harinya Alhamdulillah sering sholat jemaah Itu istimewanya buat aku yang lain-lainnya itu hanya bonus saja Ini diberikan suami yang juga agamanya bagus ujar share ini seperti dilansir dari liputannam.com Ia mengatakan kalau meski tinggal bersama di Jepang saat mendekati pernikahan Sang penyanyi dan Reino ternyata tidur terpisah Selama ini tidur dipisahkan selama liburan juga gitu Dia tidur sama papa mamanya aku tidur di kamar satunya Jadi benar-benar dijaga sama orang tua kita masing-masing Sampai di finaling nantinya yakni pernikahan lanjut penyanyi asal Bogor itu Ia juga tak lupa membahas tentang momongan Pokoknya menyerahkan semuanya kepada Allah sedikasinya saja sama Allah Lebih cepat lebih baik insya Allah ia pengen kembar kayak Rani papar Syahrini Bahkan Reino juga ikut menjawab tentang jumlah anak yang ingin ia miliki Dan seraya bercanda ingin membuat klub sepak bola Ya pasti jadi apapun itu kan 80% usaha 20%nya doa itu saja 13 anak enggaklah kan waktu tradisi di Jepang itu ditanya mau berapa Ya saya bilang 2 atau 3 Tapi kalau istri saya bilang mau 11 biar bisa share ini football club katanya Tutup Reino Barak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton